Salam jumpa saudara-saudariku, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenung ajaib benar anugerah. Ada sebuah cerita, setelah selesai kebaktian minggu, seorang anak dengan penuh antusias bertanya kepada ibunya tentang nyanyian yang baru mereka nyanyikan, ajaib benar anugerah. Anak itu berkata, Mama, apa artinya anugerah? Ibu ini menjadi bingung bagaimana menjelaskannya kepada anaknya. Adalah lebih gampang menjelaskan yang ia tahu dalam kelas-kelas katekisasi yang telah ia pelajari. Anugerah adalah sesuatu yang kita terima meskipun kita tidak berhak untuk menerimanya dari Tuhan. Tetapi ibu ini tahu bahwa jawaban itu tidak akan mudah ditangkap oleh anaknya yang berusia 3 tahun. Karena itu, ibu berupaya menyampaikan perasaannya ketika ia menyanyikan ajaib benar anugerah. Perasaannya tenang, aman, damai, seperti ia memeluk anaknya. Perasaan ibu di atas, sama seperti yang digambarkan Newton dalam Kidung Jemaat 40. Ajaib benar anugerah. Anugerah bukan saja pengetahuan mengenai Allah. Tetapi anugerah adalah sebuah pengalaman bersama dengan Allah. Newton menceritakan bagaimana perasaannya tentang anugerah Allah yang ia terima. Sebagai seseorang yang terlibat dalam perdagangan budak, Ia merasa sangat berdosa terhadap Tuhan dan jauh dari Tuhan. Namun dalam bahaya laut, dalam badai yang menggelorah, Ia hampir tenggelam. Newton berseru pada Tuhan. Dan Tuhan menyelamatkan Newton. Tuhan memeluknya, membuat ia merasa nyaman. Newton sadar, dia tak mampu memimpin dirinya sendiri. Ia membutuhkan Tuhan memimpin hidupnya. Saat badai laut itu berlalu, Newton pun melabukkan kapal kehidupannya dalam tangan Tuhan. Pada waktu usia Newton, Pada waktu usia Newton, 82 tahun, Matanya mulai kabur, Dan ia sulit untuk membaca. Teman-teman Newton menasehatinya, Untuk berhenti, Menyampaikan kabar baik Allah, Lewat tulisan-tulisan, Lewat nyanyian-nyanyian, Dan lewat kotbah-kotbahnya. Tapi apa yang dikatakan oleh Newton? Penglihatannya boleh kabur, Matanya boleh sulit untuk membaca, Tetapi suaranya mampu menceritakan kasih Allah. Ia masih dapat berbicara. Dan yang paling penting, Ada dua hal yang sulit Newton lupakan. Pertama Newton katakan, Aku adalah seorang pendosa berat. Dan yang kedua, Kristus adalah juru selamatku. Ajaib benar anugerah, Atau amazing grace, Mengingatkan kita, Bahwa dalam bahaya, Sebesar apapun, Ada Tuhan bersama dengan kita. Perjalanan Newton, Dapat menjadi pengalaman, Saudara dan saya, Di tengah pandemi ini, Bahwa Tuhan, Selalu mau memeluk kita, Dan memberikan kita rasa aman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.